Baik, pada simposium sesi tiga kali ini dimoderatori oleh Dr. Aziza Ariyani SPPK dengan topik infeksi sekunder pada COVID-19 dan sindromic texting. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan kurikulum Vitae moderator kita pada sesi kali ini. Terima kasih. Beliau pernah bekerja di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta dari tahun 1997 hingga 2019. Laboratorium Rumah Sakit Tugu Ibu dan Rumah Sakit Sentral Medika Cisalak dari tahun 2006 hingga sekarang. Dan beliau aktif menjadi anggota Perdalim Pusat, anggota IFIK, anggota APSIK, dan anggota PPI Prokja Infeksi PP-PDS Part Klinik. Kepada Dr. Aziza Ariyani SPPK, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC, adik-adik yang imut nih. Selamat pagi para guru besar, senior, sejawat, dan semua peserta WAW PDI SPPK, sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya sebagai moderator. Pada simpo yang ketiga ini, kita akan ada dua pembicara yang penting. Dan teman-teman seharusnya harus benar-benar menyimak. Karena kedua presentan ini menyampaikan ilmu-ilmu yang update, yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama adalah Dr. Ronald Irwanto Natadijaya SPPD KPTI Vinasib. Dan yang kedua nanti adalah guru kita, Profesor Dr. Dr. Ida Parwati, SPPK Konsultan PhD. Nah sebelum dimulai, acaranya akan saya bacakan CV dari Dr. Ronald. Yaitu beliau menamatkan pendidikan S1 di FK Trisakti tahun 2002, spesialis penyakit dalam FKUI 2009, dan menyelesaikan konsultan penyakit tropik dan infeksi di FKUI 2013. Beliau juga anggota POKJA PPI di Kementerian Kesehatan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian Dr. Internis KPTI di Rumah Sakit Pondo Indah Bintarujaya 2017 sampai sekarang. Dan staf pengajar bagian ilmu penyakit dalam FK Trisakti 2002 sampai sekarang. Beliau juga Ketua PRA dan Ketua PPI di Rumah Sakit Pondo Indah Bintarujaya, Tangerang 2017 hingga sekarang. Nah Dr. Ronald Irwanto akan menyampaikan topik challenge of anti-fungal in COVID-19 management dalam waktu 25 menit. Saya persilahkan, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Ronald Irwanto Natadijaya. Baik, terima kasih Dr. Aziza Ariyani. Kepada yang terhormat, para guru besar, Petua Panitia, Prof. Dr. Tony Loho, SPPK. Kepada yang terhormat, para guru besar yang lain, Prof. Dr. Ariyati, SPPK, selaku petua PDS Patlin, juga kepada Prof. Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik, konsultan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Juga kepada Dr. Uun, senior dan guru saya yang telah hadir juga di sini bersama kita. Dan kepada para dokter, para peserta semua. Perkenankan pertama kali saya mengucapkan terima kasih saya dan rasa syukur saya setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan pada saya oleh PDS Patlin, sehingga saya boleh diperkenankan bisa hadir di hadapan Bapak, Ibu, dokter semuanya pada hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dokter, para guru besar, semua yang saya hormati, perkenankan pada hari ini saya akan melakukan sharing. Ya, mungkin tidak berani mengajari, tetapi melakukan sharing, karena memang semua ilmu ini kita pelajari bersama-sama. Baik, Bapak, Ibu, dokter yang saya hormati, ini mungkin slide saya. Mudah-mudahan sudah bisa ditangkap, Dr. Ani. Slide, oke, sudah keluar. Baik, terima kasih. Hari ini saya mencoba membawakan, saya mendapatkan judul untuk challenge of antifungal in COVID-19 management. Cuma karena kemarin, aduh, saya lihat Bapak, Ibu, dokter ini judulnya cukup luas. Jadi saya fokus saja pada kandida, karena memang sampai sekarang memang secara statistik pun dipopulasi, kita ketahui bahwa kandida infection ini paling banyak terjadi. tidak terkecuali pada pasien-pasien COVID-19. Kita ketahui juga pada pasien COVID-19 yang sudah mengalami perburukan, perberatan, itu diberikan antibiotik, kemudian naik lagi spektrum luas, masih lagi ditambah lagi dengan antifungal, biasanya ditambah dengan golongan-golongan ekinokandin dan sebagainya. Nah, kita marilah perkenankan saya untuk kita pelajari bersama-sama ya, Bapak, Ibu, dokter dari kepustaka yang sudah ada. Bapak, Ibu, dokter yang saya hormati, nah, ini bagaimana dengan antifungal stewardship? Jadi antifungal stewardship ini sebenarnya merupakan satu bagian yang juga harus kita perhatikan, alih-alih kita bicara antibiotik, tetapi antifungal stewardship juga tidak boleh kita lupakan. Permasalahannya memang saat ini kita ketahui penggunaan antifungal, terutama yang anti-kandida sistemik, itu sangat tinggi di dalam praktek klinis sehari-hari. Ini disebabkan oleh karena mungkin tidak atau sulit membedakan memang secara klinis yang progresif, apakah ini sebenarnya infeksi bakterial saja, atau memang sudah tercampur, atau mix dengan infeksi fungal. Nah, ini yang secara klinis memang susah dibedakan oleh klinis di dalam praktek sehari-hari. Kalau kita bicara pengguna masalah antifungal, masalah infeksi fungus, infeksi jamur, terutama pada kandida ini, Bapak-Ibu dokter, secara klinis memang ada dua manifestasi. Jadi ada manifestasi superficial, dan ada manifestasi invasif atau sistemik. Bapak-Ibu dokter. Jadi kalau superficial ini memang tidak invasif atau sistemik. Misalnya kandidiasis oral, esophageal kandidiasis, jadi orofaring kandidiasis, dan sebagainya. Ini yang sebenarnya memang hanya superficial saja. Ada oral trust, dan sebagainya. Ini kita ketahui mungkin banyak pada pasien-pasien yang HIV. Tetapi yang lebih berbahaya adalah sebenarnya yang sifatnya sistemik atau invasif ini, Bapak-Ibu dokter. Nah, tetapi ini perlu kita pertimbangkan memang ada faktor-faktor resiko. Nah, di sini kita ketahui, Bapak-Ibu dokter, bahwa untuk infeksi sistemik atau invasif, untuk kandida, itu paling tinggi faktor resikonya pada kondisi di mana netrofil kongnya rendah. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 4 jamur sebenarnya yang mungkin paling sering menginfeksi manusia, yaitu kandida SP, aspergillus SP, kriptococcus SP, dan histoplasma SP. Nah, tetapi di sini dari 4 jamur ini, Bapak-Ibu dokter, dikatakan bahwa kandida dan aspergillus ini mempunyai clearance di netrofil, berbeda dengan kriptococcus dan histoplasma yang clearance-nya adanya di limfosit. Jadi pada orang-orang yang netrofil count-nya itu rendah, itu jauh lebih beresiko untuk terinfeksi kandida secara invasif ataupun sistemik, dibandingkan dengan orang-orang yang liposid-nya atau sidivor-nya rendah. Jadi kalau kita lihat pada pasien-pasien dengan HIV memang, Bapak-Ibu dokter, itu kebanyakan memang rata atau superficial. Kecuali kalau pada febrile, netropenia. Nah, ini yang kita berbahaya untuk sangat, berbahaya untuk kandida. Jadi dari 4 jamur ini, Bapak-Ibu dokter, sekali lagi, yang berpotensi untuk mengalami kandidiasis itu adalah pasien-pasien dengan netrofil count-nya yang rendah. Nah, tetapi Bapak-Ibu dokter, tidak itu saja. Ternyata pada kandidiasis invasif, kandida invasif, bukan hanya netropenic faktor saja yang berperan, melainkan ada peran yang lain, yaitu faktor resiko yang lain, yang disebut sebagai non-netropenic invasif atau sistemik kandidiasis. Nah, ini nanti kita bisa lihat dari berbagai macam kepustakaan, Bapak-Ibu dokter, ada resiko ICU, CVC, broad spectrum antibiotik, pembedahan perut yang luas, abdominal yang luas, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak-Ibu dokter, kalau kita lihat, invasif atau sistemik kandida infection risk ini ada dua. Ada resiko netropenic, karena memang dia clearance-nya di netrofil, ada resiko non-netropenic, netrofilnya normal, tetapi ada faktor-faktor resiko yang lain yang bisa menyebabkan invasif dan sistemik kandida infection. Bapak-Ibu dokter yang saya hormati, nah ini kemudian terdapat berbagai macam pendekatan. Bagaimana pendekatan terapi? Karena kalau kita sudah ketahui bahwa tadi ada resikonya ada netropenic dan non-netropenic. Netropenic sudah jelas, non-netropenic ada berbagai macam resiko lagi, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, di sini Bapak-Ibu dokter, terapi pada kandida invasif pun, itu juga ada berbagai pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan empirik. Nah, kalau pendekatan empirik ini berdasarkan klinis katanya. Jadi klinis ini sudah memang progresif, ada systemic inflammatory response, dan sebagainya, dengan faktor-faktor resiko, tetapi ada juga yang pendekatannya sifatnya preemptive. Ini hanya berdasarkan risk factor ditambah satu dari positive biomarker atau munculnya kolonisasi dari kandida itu sendiri. Jadi ada berbagai macam pendekatan. Nah, ini ada empat pendekatan malahan. Katanya ada pendekatan profilaksis, preemptive, empirik, dan definite. Tapi kemudian Bapak Seti menyatakan bahwa sebaiknya profilaksis dihindari. Jadi pendekatannya tiga. Jadi preemptive ini adalah pendekatan dengan cara yang tadi, sebelum muncul clinical symptoms, tapi dengan menghitung faktor-faktor resikonya, termasuk di sini kolonisasi, netropenia, dan sebagainya. Kemudian ada empirik. Itu memang sudah muncul gejala klinisnya, progresifitasnya, dengan juga berbagai macam faktor resiko. Nah, ini adalah berbagai macam literatur. Nah, dan ini Bapak Ibu Dokter, ini dari Kalandra, sehingga dia menyimpulkan seperti ini. Jadi ada tiga approach yang utama pada pemberian anti-jamur sistemik untuk kandida. Yang pertama adalah definitive approach. Ini jelas, didapatkan kandida culture yang positif dari side-side yang seharusnya steril, darah, dan sebagainya. Kemudian empirical approach, ini klinisnya progresif, dengan risk factor, apakah netropenik atau non-netropenik. Atau preemptive approach, dia klinisnya belum develop, tetapi ada risk factor seperti netropenik atau non-netropenik, ditambah dengan pemeriksaan microbiological, temuan polonisasi, atau biomarker dari kandida yang positif. Nah, jadi ini kira-kira ada tiga approach ini. Definitive approach, empiric, preemptive untuk kandida. Kalau empiric, sekali lagi Bapak Ibu Dokter, klinis plus risk factor, netropenik dan non-netropenik, tanpa pemeriksaan microbiological. Tapi kalau preemptive, sebaliknya, klinikalnya belum develop, belum muncul, tetapi ada risk factor, apakah itu netropenik, ataukah non-netropenik, dengan broad spectrum, penggunaan CVC, dan sebagainya, plus temuan microbiological, berupa kolonisasi jamur kandida, atau biomarker yang positif. Nah, jadi ada tiga pendekatan. Bapak Ibu Dokter, yang saya hormati, kalau saya melihat di sini, bahwa di negara berkembang, di negara-negara dengan limited source, kelihatannya sangat sulit. Memang kita melakukan definitive approach, karena sangat jarang kita dalam praktek klinis sehari-hari melakukan kultur jamur. Sehingga Bapak Ibu Dokter, paling banyak mungkin adalah di empiric approach dan preemptive approach. Nah, tapi di sini nanti memang kita lihat bagaimana penekanannya, ya Bapak Ibu Dokter, karena jangan sampai memang ujung-ujungnya nanti anti jamurnya keluarnya banyak. Nah, jadi mungkin saya akan persempit lebih kepada empiric approach dan preemptive approach, karena memang di sini lebih banyak digunakan di negara berkembang. Bapak Ibu Dokter, yang saya hormati, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa baik empiric maupun preemptive approach, ini melibatkan risk factors pada kandidat. Jadi harus ada netropenik dan non-netropenik pada kandidat ini. Jadi ada risk factornya netropenik dan non-netropenik. Pada netropenik pasien, approach pada netropenik pasien, ini jelas. Beberapa ahli, termasuk di IDSA, mereka menggunakan mahasisi indeks. Jadi katanya kalau mahasisi indeksnya itu lebih dari 21, itu dia indicate bahwa dia low risk untuk komplikasi dan mortalitasnya rendah. Tapi kalau dia kurang dari 21, nah ini yang sebenarnya lebih tinggi dan mungkin lebih berpotensi untuk terjadinya invasif atau sistemik kandidemia. Nah ini adalah yang tadi faktor resiko non-netropenik, sorry, faktor resiko netropenik, Bapak Ibu Dokter. Faktor resiko yang kedua adalah yang non-netropenik. Apa saja faktor-faktor resiko yang non-netropenik? Nah ini Bapak Ibu Dokter dari berbagai macam sistematik review, dari Leon et al, Wenzel, Matheobaseti, Skluder, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat di sini, antar lain surgery, total parental nutrition, penggunaan antibiotics, kemudian adanya riwayat pembedahan. Jadi ini banyak sekali berbagai macam faktor resiko yang diungkapkan oleh berbagai macam review-review dari berbagai macam artikel. Jadi ada non-netropenik, ada netropenik, netropenik, non-netropenik. Non-netropenik tadi bisa TPN, penggunaan CVC, kemudian ada multivocal colonization, kemudian ada penggunaan antibiotik spektrum luas, transplantasi, dan sebagainya. Nah ini adalah berbagai macam faktor non-netropenik. Nah Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, kalau kita lihat dari berbagai macam faktor resiko non-netropenik itu, ini yang di-adjust oleh CDC dan sebagainya, itu menyatakan bahwa kerap kali bloodstream infection pun harus kita pikirkan pada penggunaan CVC misalnya sebagai infeksi kandida invasif. Terutama katanya pada penggunaan yang lebih dari 48 jam. Demikian juga dengan yang dinyatakan oleh berbagai macam studi, bahwa di sini CVC juga menjadi merupakan suatu kondisi yang resiko pada non-netropenik untuk terjadinya invasif kandidiasis. demikian juga bahwa yang disampaikan di sini adanya pro-ring ICU stay, penggunaan antibiotik, clinical sepsis, dan motor recent surgery, terutama kemudian ditegaskan adalah segi-segi abdominal surgery, itu menjadi faktor resiko untuk terjadi invasif kandidat sistemik. Jadi kalau kita lihat dari pendekatan tadi ada definitif, empiric approach, dan preemptive approach. Kalau empiric approach, itu clinical plus risk faktor. Risk faktornya itu ada netropenik, ada non-netropenik. Sedangkan kalau preemptive, itu risk factor plus microbiological findings, jadi ada kolonisasi kandidat, plus atau ada biomarker yang menunjukkan positif. Jadi ada risk factor. Nah risk factornya sama, non-netropenik dan netropenik. Jadi Bapak-Ibu dokter, kalau kita bisa simpulkan di sini, mungkin secara garis besar faktor resikonya non-netropenik dan non-netropenik. Non-netropenik itu terkait dengan penggunaan CVC, rewired abdominal surgery, sebelumnya multifocal colonization, gitu ya. Nah seperti itu. Nah Bapak-Ibu dokter yang saya hormati, sehingga di sini Mbak Seti kemudian menyimpulkan seperti ini. Kalau pada pasien-pasien dengan ICU stay plus broad spectrum antibiotics klinisnya jelek, ditambah dengan resiko faktor faktor resiko seperti GI surgery, TPN, dan sebagainya, tanpa adanya temuan multifocal kandidat, dan sebagainya, begitu ada kondisi seperti ini dan klinisnya critical ill, ICU stay plus broad spectrum plus risk factor seperti ini, maka langsung diberikan empiric approach, diberikannya antifungal secara empiric. tetapi kalau klinisnya memang baik-baik saja, tidak ada masalah, tapi ada resiko seperti ini, plus dengan multifocal kandidat condensation, itu diberikannya preemptive approach, ini untuk kasus-kasus yang non-netropenik, gitu Bapak-Ibu dokter. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Sehingga Bapak-Ibu dokter sekali lagi di sini pendekatannya adalah seperti ini, empiric approach, clinical plus risk factor, sekali lagi, netropenik dan non-netropenik, non-netropenik ini mungkin bisa terdiri dari tadi, CVC, kemudian TPN, GI surgery, itu penggunaan antibiotik broad spectrum, dan preemptive approach, klinisnya belum develop, tapi ada risk factor, terdiri dari dua, netropenik dan netropenik, sekali lagi, non-netropenik faktornya adalah CVC, TPN, GI surgery, broad spectrum antibiotik, tapi disertai dengan temuan mikrobiological dan biomarker dari kandidat. Jadi pendekatannya ini, terserah mau digunakan yang mana. Nah, Bapak-Ibu dokter yang saya hormati, kemudian karena dengan dua pendekatan itu yang mungkin paling sering, di sini muncul kemudian issue patient safety VS cost, mau preemptive atau empiric. Nah, di sini dinyatakan bahwa preemptive treatment increases the incidence of invasive fungal disease without increasing mortality and decrease the cost of antifungal drugs. Jadi kemungkinan memang jangan-jangan costnya bisa lebih turun lah, karena dia harus menunggu kan dari kolonisasi kandidanya. Empirical treatment may provide better survival rates for patients receiving induction chemotherapy. Pada kasus-kasus kemoterapi, itu empirical treatment lebih disarankan, katanya. Ini satu kepustaka. Sedangkan yang lain, ini menyatakan bahwa sebenarnya secara cost, Bapak-Ibu dokter, itu penggunaan antifungal disarankan jangan digunakan di ruang rawat, tetapi harus lebih diarahkan kepada ICU. Jadi di sini nanti akan ada shift, karena kita masih melihat di ranah klinisi sendiri, itu pasien-pasien yang dirawat, begitu orangnya baik-baik saja, nggak ada klinis progresif, misalnya dipasang katheter urin, ketau-tau dia ketemu kandidat, misalnya kolonisasi langsung diberikan anti jamur sistemik. langsung diberikan echinocandin. Atau misalnya ketemu oral trust, langsung diberikan echinocandin, padahal klinisnya nggak ada klinis invasif, nggak ada klinis yang progresif. Nah, di sini Bapak-Ibu dokter Falaba ini mengatakan bahwa di situ terjadi suatu kesulitan dari kendali mutu dan kendali biaya. Seharusnya kalau misalnya kita kelompokkan pasien-pasien dengan invasif kandidat sistemik kandidat ini, ini harusnya pada kelompok-kelompok orang yang dirawat di ICU. Sehingga akan sangat efektif apabila penggunaan itu hanya mungkin terutama untuk orang-orang di ICU. Nah, Bapak-Ibu dokter yang saya hormati, oleh karena itu kami mencoba memang, ini dari Ras Pro Indonesia Study Group, kami mencoba memang menggarisbawahi apa-apa saja sebenarnya yang kita bisa masukkan untuk kendali mutu dan kendali biaya. Ini adalah formulir dari Ras Candi 1.0 flowchart. Ini adalah suatu formulir atau suatu flowchart yang kami develop. Itu dari berbagai macam kepustakaan. Ini mudah-mudahan nanti ke depan PDS Parklin juga bersama PDS Parki, PMKI, Perhimpunan Ikologi Klinik Indonesia. Ini mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membuat guidelines yang sedang dalam pembuatan. Nah, ini kita membuat, kita mencoba menggabungkan atau melihat suatu systematic review yang bagaimana supaya ada tools yang bisa untuk kendali mutu dan kendali biaya. Tentunya nanti kita akan seiring dengan perkembangan ilmu yang mungkin saja bisa berubah dari waktu ke waktu. Tapi ini kita bikin memang ras candis flowchart. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi memang ada pendekatan secara empiric approach, ada preemptive approach, atau memang dia tidak perlu sama sekali anti-kandidat. Jadi ini flowchart-nya seperti ini Bapak-Ibu dokter, ini kita sampaikan dari berbagai macam guidelines, sehingga dia berbentuk formulir seperti ini Bapak-Ibu dokter. Jadi kita ditanya di sini bahwa apakah kita mau definitive approach, systemic, empiric approach, ataukah preemptive approach. Nah, Bapak-Ibu dokter yang saya hormati, ketika seorang klinisi memang harus mersepkan suatu anti-jamur, anti-fungal, anti-kandida sistemik, itu dia bisa mencoba mengisi formulir ini. Kalau misalnya memang dijumpai kultur positif dari tempat yang steril, maka mungkin bisa dikategorikan sebagai definitive approach. Tapi kalau dia tidak, dia ditanya lagi apakah memang ada klinis progresif dengan waktu lebih sama dengan 48 jam penggunaan katheter vena dalam dan atau TPN tanpa perbaikan dengan antibiotik. Kalau dia iya, di sini bisa diberikan kandida sistemik empirik. Tapi kalau dia tidak, Bapak-Ibu dokter, di sini dia tanya lagi klinis progresif sepsis tanpa perbaikan dengan antibiotik paska operasi intraabdomen luas dan atau dengan penggunaan ini maaf ya ini salah ketik ya ini mestinya enggak ya dengan operasi intraabdomen luas gitu ya titik sampai sini kalau dia iya, maka dia bisa pendekatannya empirik. Tapi kalau dia tidak dia netropenik dengan masih si indeks kurang dari 21 dan atau dengan klinis progresif. Kalau dia iya, dia pendekatannya empirik. Tapi kalau dia tidak, dia tanya lagi apakah dia netropenik dengan dijumpai dengan lebih sama dengan satu kolonisasi kandida dan atau positif biomarker lain penunjang diagnosis eksistensi kandida. Kalau dia iya, dia masuk mulai ke preemptif. Tapi kalau dia tidak, dia akan dijumpai apakah dia dijumpai lebih sama dengan satu kolonisasi kandida dan atau positif biomarker lain penunjang diagnosis eksistensi kandida dengan pemasangan kt tervena dalam dan atau TPN lebih dari 48 jam. Kalau dia iya, maka sifatnya preemptif. Kalau dia tidak, dia lari lagi ke bawah dengan pertanyaan yang berikutnya. Jadi kalau dia tidak, 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 tidak terus, Bapak-Ibu dokter, maka di sini dia tidak perlu anti-kandida sistemik. Nah harapannya Bapak-Ibu dokter seperti tadi yang disampaikan oleh Valabeni, kalau kita lihat memang dari postur ini, kita mudah-mudahan bisa men-shifting penggunaan anti-kandida dari pasien di rawat inap menuju ke ICU. Karena ini mungkin akan banyak digunakan di ICU, dan kalau di rawat inap kemungkinan dia akan jatuhnya di kondisi yang tidak, tidak perlu anti-kandida. Gitu Bapak-Ibu dokter. Jadi tujuannya memang untuk itu, tapi tentu nanti akan berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Bapak-Ibu dokter yang saya hormati, setelah tadi kita pelajari bersama bagaimana kita melakukan approach kepada pasien-pasien dengan kandida infeksi, dan bagaimana faktor resikonya. Nah, sekarang bagaimana kandida pada infeksi di COVID-19. Sebenarnya, Bapak-Ibu dokter, di sini, kalau kita lihat faktor resiko kandida infasif dan sistemik pada pasien COVID-19, itu sebenarnya sama dengan pada pasien non-COVID-19. Jadi di sini dinyatakan bahwa di sini sama sebenarnya faktor resikonya penggunaan katheter vena dalam, penggunaan antibiotik spektrum luas, gitu ya, pada pasien COVID-19. Jadi sebenarnya kelihatannya yang disampaikan di sini adalah bukanlah antara COVID-19 dan tidak COVID-19, bukanlah bahwa pasien COVID-19 lebih beresiko, tidak. Tetapi pada pasien-pasien COVID-19 yang severe, Bapak-Ibu dokter, ketika dia mempunyai resiko yang sama dengan pasien non-COVID-19 untuk kandida, maka terjadinya kandidiasis invasif itu sama. Sedangkan pada COVID-19, tanpa faktor resiko untuk terjadinya invasif kandidiasis, maka itu juga sama dengan pasien normal. Jadi artinya di sini, Bapak-Ibu dokter, COVID-19 sepertinya tidak mempunyai suatu signifikansi sendiri bahwa dia memang meningkatkan, secara umum meningkatkan terjadinya invasif kandida sistemik. Kecuali ada faktor-faktor resiko yang lain, apakah netropenik atau non-netropenik yang sama pada pasien non-COVID-19. Ini Bapak-Ibu dokter itu dilihatnya dari seperti itu, seperti yang disampaikan oleh IDSA. Bapak-Ibu dokter, sekarang pada pasien COVID-19, bagaimana kita bisa meng-approach apakah dia empirik atau preemptif. Ini mungkin suatu ilustrasi kasus, dokter. Ini kasus yang real case, Bapak-Ibu dokter, bahwa ini saya coba bawakan bagaimana kita memberikan anti jamur, anti kandida sistemik pada pasien ini. Ini seorang pasien 55 tahun, Bapak-Ibu dokter, dengan fever, kemudian right cough, ada satu dalam dua hari, tidak ada sputum, kemudian sub-fever tujuh hari, heartbeat-nya 90 kali, COVID-19 PCR positif waktu itu. kemudian dia dirawat, semuanya normal, tidak ada history DM, tetapi Bapak-Ibu dokter lima hari pas ke hospitalisasi, itu dia perburukan, jadi foto ronsennya berubah jadi seperti ini, perburukan. Pada saat itu kemudian di kultur, pada sputum kultur, itu ketemu kolonisasi kandida SP pada sputum kulturnya. Tetapi pada saat itu dia masih tinggal stay di ruangan, belum ada CVC, masih dengan OptiFlow. Ini kasus seperti ini. Jadi dia masih mulai turun, aturasinya mulai perburukan di kultur ketemu kolonisasi kandida Bapak-Ibu dokter, terus kemudian tapi dia belum dikirim di Sanku ICU, dia masih stay di di bangsa. Tetapi karena Bapak-Ibu dokter ini kondisi di perburukan dengan ketemu kolonisasi kandida, klinisnya apakah kita harus mengorder sistemik anti-kandida? Nah ini mungkin bisa digunakan seperti ini. Dia akan ditanya, apakah dijumpai kultur positif dari tempat yang steril? Tentu saja tidak. Kemudian ditanya lagi apakah klinis progresif taksis memang dengan lebih sama dengan 48 jam penggunaan katheter vena dalam? Tidak. Dan atau TPN juga tidak tanpa perbaikan dengan antibiotik? Tidak. Klinis progresif tanpa perbaikan dengan antibiotik pas ke operasi intrapropdomen? Tidak. netropenik? Tentu tidak. Netropenik dengan dijumpai lebih satu kolonisasi netropenik saja juga tidak. Dijumpai lebih sama dengan satu kolonisasi kandida? Iya. Dan atau positif biomarker lain dengan penunjang diagnosis eksistensi kandida dengan dengan pemasangan katheter vena dalam dan atau TPN lebih dari sama dengan 48 jam tidak ada CVC tidak ada TPN jadi tidak dijawab tidak dijumpai lebih sama dengan satu kolonisasi kandida dan atau positif biomarker lain penunjang diagnosis eksistensi kandida pas ke operasi intrapropdomen luas juga tidak jadi disini Bapak Ibu Dokter kita belum perlu memberikan anti kandida sistemik nah disini karena pasnya memang masih dibangsal waktu itu jadi dengan ini tidak bisa keluar nah tetapi Bapak Ibu Dokter karena dia decrease terus oksigen saturation mulai ini Bapak Ibu Dokter pasiennya masuk ke ICU 8 hari di ICU masuk ventilator mulai dipasang CVC nah ini mulai kita meningkatkan risiko non-netropenic kandidiasis non-netropenic invasif kandidiasis Bapak Ibu Dokter sementara kita ketahui bahwa sudah ada mengingatkan maaf Dokter Rana mengingatkan faktanya ya ya sementara oke dipercepatkan ya ya dokter sementara kita ketahui bahwa sudah ada kandidat kolonisasi 5 hari yang lalu nah disini mungkin bisa digunakan ya bahwa singkat cerita ini bisa jatuh kemudian sebagai preemptive treatment gitu nah jadi situasinya berbeda tapi pada saat memang pasiennya sudah shift ke ICU nah mungkin itu Bapak Ibu Dokter yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Dokter kepada para guru besar para sejawat semua yang hadir saya terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan pada saya happy world antimicrobial awareness week semoga kita senantiasa sehat berkah selalu untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang update dari yang saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Dokter para guru besar para guru semua terima kasih selamat siang selamat siang Dokter Ronald terima kasih atas presentasinya yang komprensif dan mengenalkan bagaimana Raskandis karena mungkin Raskandis belum tersosialisasi dengan baik untuk yang kalau boleh saya simpulkan tadi sedikit tentang terapi kandida atau antifunggalsuarsif ini sangat tinggi dipakai juga sehari-hari bahwa ada faktor risiko saat netrofil sangat rendah akan berhubungan dengan kandida dan aspergillus sedangkan saat limposid atau CD4 rendah berhubungan dengan kriptococcus spesies dan histoplasma faktor risikonya bisa netrofenik dan non-netrofenik dimana kalau yang netrofenik nanti akan dipakai mas CC index dimana kalau lebih besar dari 21 pasien dikatakan low risk untuk pasien yang non-netrofenik biasanya ditemukan untuk pasien dengan operasi terapi total nutrisi multifocal colonization antibiotik spektrum luas dan transplantasi tentunya banyak masih yang harus kita baca dan kita ketahui dokter Ronald dia ke depan mudah-mudahan dokter Ronald masih semangat untuk bergabung membuat guidance bersama PDS Patklin Parki dan satunya apa ya ahli mikologi ya dalam proses dengan Prof. Ariati ya untuk itu terima kasih pada dokter Ronald nanti mohon kesediaannya untuk tetap tinggal nanti sesudah presentasi Prof. Ida nanti kita ada diskusi ya dokter Ronald siap dokter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih